Halo, nama saya Hedra, umur 21 tahun, mahasiswa, ini kali keduanya saya ikut retret, yang pertama itu tahun lalu, ya paling yang udah tau, tahun lalu saya kayak gimana anaknya, saya termasuk anak yang bandel, bener-bener gak bisa meditasi, serius, 3 hari minta pulang, sampai disuruh bertekad ya, bertekad gak boleh ngobrol lagi, tapi gimana ya, setelah pulang dari sini, kemarin, tahun kemarin itu bener-bener tahun yang bagus, jadi hasilnya itu kayak buah karma baiknya, terus bergulir gitu kan, wah, saya pikir, ini dari awal tahun loh, setelah satu minggu, terus-terus-terus, ini tahun yang bagus, apa saya harus mulai terus ya dengan meditasi, dan akhirnya saya coba lagi, lantai, lantai saya pikir juga, dalam hati ini juga kayak ada pengandalian diri sih, emosi, jadi meskipun masih berulang kali gagal, ada coba nih 20 kali gagal, tapi tetap mau coba lagi ntar di rumah, terus, lagi ya, saya sampe sedia note banyak ini, jadi mungkin nextnya, masukkan kalau bisa, satu-satu boleh, ada note sejati, jadi kan kalau ada pertanyaan kan tinggal tulis, kalau interview tinggal nanya, terus, saya gak ada tulis rekor, paling lama berapa jam duduk, paling lama berapa berdiri, soalnya kita gini loh, kadang yang bikin stress kita gak bisa meditasi kan, kita duduk, aduh, udah satu jam gitu, sakit, lihat sebelah kita, ini orang kok gak gerak-gerak gitu, jadi kayak, kita kok gembel banget gitu loh, nah, setelah ini saya belajar, kita tuh gak bisa bersaing sama orang sebelah kita, sebelah kita, sebelah kita lagi, tapi kita hanya bisa belajar dari kita sebelum-sebelumnya, itu aja, itu aja, saya mau minta maaf kepada Buna, Dama, Sangga, dan Bantai, Buna Siri, kalau ada salah kata lagi, pikiran, tindakan, saya juga pernah salah ngomong, kalau praktek Dama ini sulit, saya harus tarik lagi, kalau itu praktek Dama ini gampang ya, kalau kita terus memantaskan diri, itu aja, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.